Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa dapat melanjutkan perkulian kita pada pertemuan kali ini Kita berbicara tentang persuasi politik ya Bagaimana persuasi politik itu dan apa-apa saja yang termasuk di dalam persuasi politik Ini tentu sangat menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini Baik, persuasi merupakan suatu kegiatan mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan dan tertulis Persuasi juga adalah suatu kegiatan untuk menanamkan opini baru Dan persuasi juga adalah usaha yang disadari untuk mengubah sikap kepercayaan atau perilaku orang lain melalui transmisi pesan Jadi, hari ini kita bicara tentang persuasi politik Di mana persuasi itu sendiri adalah kegiatan mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan dan tertulis Atau kegiatan menanamkan opini baru Atau kegiatan atau usaha yang disadari untuk mengubah sikap kepercayaan atau perilaku orang lain melalui transmisi pesan Menurut Pace, Peterson, dan Burnett Persuasi adalah tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan Mengadopsi pandangan komunikator mengenai suatu hal atau melakukan suatu tindakan tertentu Nah, persuasi politik Persuasi itu juga ditandai dengan adanya empat hal Yang pertama yaitu melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak Yang kedua, adanya tindakan secara sengaja mempengaruhi Yang ketiga, adanya pertukaran atau transaksi persan persuasif Dan yang keempat, adanya kesukarelaan menerima atau menolak gagasan yang ditawarkan Jadi, ada empat tanda sebuah kegiatan persuasi itu Yang pertama adalah melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak Yang kedua, adanya tindakan secara sengaja mempengaruhi Yang ketiga, adanya pertukaran atau transaksi pesan persuasif Yang keempat, adanya kesukarelaan menerima atau menolak gagasan yang ditawarkan Ada pun bentuk persuasi, yang pertama adalah persuasi sebagai retorika Nah, berbicara tentang retorika Tentu kita sudah sedikit banyak mengenal apa itu retorika Dimana retorika ini adalah seni berbicara Yang dilakukan seorang komunikator dengan cara menggabungkan Antara tiga, yang pertama kekuatan ingatan atau yang disebut dengan logika Yang kedua adalah perasaan atau emosi Dan yang ketiga adalah harga diri atau kredibilitas sebagai komunikator Jadi, bentuk persuasi politik yang pertama adalah retorika Dimana retorika ini adalah seni berbicara yang dilakukan oleh seorang komunikator Dengan cara menggabungkan tiga hal Pertama adalah kekuatan ingatan atau logika Kedua, perasaan atau emosi Dan yang ketiga adalah kredibilitas atau harga diri dari komunikator Menurut Aristoteles, retorika itu sendiri adalah segala upaya Yang bertujuan untuk persuasi Jadi, menurut Aristoteles, segala upaya yang bertujuan untuk persuasi disebut dengan retorika Nah, Aristoteles mengatakan ada tiga unsur dalam retorika Bagaimana tadi yang telah disebutkan Yang pertama, dia mengistilahkan dengan etos Etos itu adalah kredibilitas, harga diri Yang kedua adalah patos atau emosi atau perasaan Yang ketiga adalah logos atau fakta Jadi, tiga unsur penting retorika ini menurut Aristoteles harus ada Yang pertama, kredibilitas Yang kedua, patos, emosi atau perasaan Yang ketiga adalah logos Ya, seni berbicara memiliki tiga unsur ini Ya, atau tiga kemampuan ini Sehingga komunikasi atau persuasi Terutama dalam persuasi politik Bisa dijalankan dengan menggunakan tiga unsur ini Etos, kredibilitas, harga diri, patos, emosi atau perasaan Dan logos fakta yang digunakan oleh seorang komunikator untuk mempengaruhi komunikan Selanjutnya Selanjutnya, yang kedua persuasi itu sebagai agitasi politik Ya, jadi persuasi sebagai agitasi politik Menurut Herbert, agitasi itu adalah membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik Baik tulisan maupun tulisan Dengan merangsang dan membangkitkan emosi kalayak Dengan cara Ya, ada beberapa cara Jadi agitasi politik Menurut Herbert, persuasi politik sebagai agitasi Persuasi sebagai agitasi politik Menurut Herbert adalah membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik Baik lisan maupun tulisan Dengan merangsang dan membangkitkan emosi kalayak Dengan cara Pertama, membuat kontradiksi di dalam masyarakat Kedua, menggerakkan kalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini Penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan Dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan masa Nah, orang di kalangan masa Ya, orang yang melakukan agitasi disebut dengan agitator Jadi persuasi yang kedua adalah agitasi politik Bagaimana telah disebutkan oleh Herbert tadi Membangkitkan rakyat, menggerakkan rakyat Ya, membuat suatu gerakan Baik itu lisan maupun tulisan Merangsang membangkitkan emosi kalayak Karena Dengan membuat suatu kontradiksi di dalam masyarakat Menggerakkan kalayak menentang kenyataan hidup Yang dialami selama ini Yang mana penuh ketidakpastian dan penderitaan itu diangkat Dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan masa Inilah yang disebut dengan agitator Nah, yang ketiga Persuasi sebagai propaganda Ya Persuasi sebagai propaganda Atau dilakukan oleh propagandis Biasanya oleh politikus Dan juga kader-kader partai politik Ya, bagaimana dikatakan oleh Wedob Bahwa Propaganda itu adalah Suatu usaha individu Atau kelompok Untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya Dengan menggunakan Suggesti Ya Jadi Menurut Wedob Propaganda itu adalah Suatu usaha individu Atau kelompok Untuk mengontrol sikap kelompok individu lainnya Dengan menggunakan Suggesti Sedangkan menurut Herbert Propaganda itu adalah Kampanye politik Yang disengaja Mengajak Mempengaruhi Guna menerima Suatu pandangan Sentimen Atau nilai Jadi Propaganda Kalau menurut Wedob Adalah usaha individu Atau kelompok Mengontrol sikap kelompok individu lainnya Dengan menggunakan Suggesti Menurut Herbert Propaganda itu adalah Kampanye politik Ya Yang disengaja Untuk mengajak Mempengaruhi Guna menerima Suatu pandangan Sentimen Atau nilai Nah itu Sudah kita sampaikan Tiga bentuk persuasi Ya Dalam pembahasan persuasi politik Yaitu persuasi sebagai retorika Persuasi sebagai agitasi politik Persuasi sebagai propaganda Next kita lanjutkan Yang keempat Yaitu Persuasi Politik Ya Persuasi sebagai kampanye Ya Persuasi sebagai kampanye Yaitu kampanye politik Kampanye politik adalah Bentuk komunikasi politik Yang dilakukan orang Atau kelompok Atau organisasi Dalam waktu tertentu Untuk memperoleh Dan memperkuat Dukungan politik Dari rakyat Atau pemilih Jadi persuasi sebagai kampanye Atau kampanye politik Merupakan bentuk Komunikasi politik Yang dilakukan orang Atau kelompok Atau organisasi Dalam waktu tertentu Untuk memperoleh Dan memperkuat Dukungan politik Dari rakyat Atau pemilih Nah selanjutnya Rogers dan Storey Mengatakan bahwa Kampanye politik itu adalah Serangkaian tindakan Komunikasi Yang terencana Dengan tujuan Menciptakan Efek tertentu Pada sejumlah Besar kalayak Yang dilakukan Secara berkelanjutan Pada kurun waktu tertentu Jadi sekali lagi Kampanye politik Bentuk komunikasi politik Yang dilakukan Orang Atau kelompok Atau organisasi Dalam waktu tertentu Untuk memperoleh Dan memperkuat Dukungan politik Dari rakyat Atau pemilih Sedangkan Rogers dan Storey Mengatakan Kampanye politik itu adalah Serangkaian tindakan Komunikasi Yang terencana Dengan tujuan Menciptakan Efek tertentu Pada sejumlah besar kalayak Yang dilakukan Secara berkelanjutan Pada kurun waktu Tertentu Nah itulah Ya Bentuk persuasi yang keempat Yaitu sebagai Kampanye Atau kampanye politik Yang kelima Persuasi sebagai Periklanan Ya terutama Periklanan Politik Yaitu Karakteristik periklanan ini Sebagai komunikasi Satu Kepada banyak terhadap Individu-individu Di dalam suatu Masa yang heterogen Dan bukan sebagai Anggota kelompok yang Homogen Biasanya adalah Persuasi sebagai Iklan politik Yaitu Pola komunikasi Yang dipengaruhi oleh Demografi yang berbeda-beda Dalam kebiasaannya Ya misalnya Dalam kebiasaan Menonton TV Karena usia Jenis kelamin Pendidikan Ya Pendapatan Dan sebagainya Akan mempengaruhi Orang Dalam menonton TV Dan kebiasaan Tonton TV Dan sebagainya Oleh karena itu Para pengiklan politik Ya Politisi Juga menggunakan Iklan politik Dengan tujuan adalah Supaya Pola komunikasi Dipengaruhi oleh Demografi Yang berbeda-beda Dalam kebiasaan Dapat dirangkum Melalui Iklan politik Yang kedua Yang juga Dengan iklan politik Itu Yaitu Mengandalkan Pemuka pendapat Yang biasanya Sering diikuti Oleh Masa Baik Itulah persuasi Hal ini adalah Persuasi politik Yang kita bicarakan Hari ini Dimana Kegiatan persuasi Politik ini Adalah Kegiatan yang Bisa merubah Sikap orang Perlaku orang Baik menggunakan Kata-kata Lisan Tertulis Yang selalu Menanamkan Opini baru Usaha Yang mengubah Sikap Kepercayaan Perlaku orang lain Yang melalui Transmisi Pesan-pesan Politik Tentunya Ya Jadi sudah Kita sebutkan Bentuknya adalah Retorika Ya Retorika Seni berbicara Mempengaruhi orang Dengan menggabungkan Tiga kekuatan Yaitu Ingatan Logika Perasaan Emosi Dan harga diri Atau kredibilitas Ya Atau etos Patos Dan logos Yang dua Persuasi sebagai Agitasi politik Yaitu Membangkitkan Menggerakkan Ya Orang Baik lisan Maupun lisan Untuk merangsang Dan membangkitkan Emosi kalayat Ya Dengan mengungkapkan Mengeluarkan Kontradiksi Dalam masyarakat Menggerakkan kalayat Menentang Kegiatan Yang penuh Yang dialami Selama ini Yang penuh Tidak kepastian Dan penderitaan Dengan tujuan Menimbulkan Kegelisahan Di kalangan masa Itulah yang disebut Dengan Agitasi pelakunya Agitator Yang ketiga Tadi sudah kita bahas juga Persuasi politik Sebagai propaganda Yang melakukannya adalah Propagandis Biasa dilakukan oleh Politikus Sebagai usaha individu Atau kelompok Untuk mengontrol Sikap Kelompok individu lainnya Dengan menggunakan Sikasti Atau merupakan Sebuah kampanye Politik yang disengaja Mengajak Mempengaruhi Guna menerima Suatu pandangan Sentimen Atau nilai Nah yang keempat Persuasi politik Sebagai kampanye Politik Yaitu bentuk komunikasi Yang dilakukan orang Kelompok Dalam waktu tertentu Untuk memperoleh Dan memperkuat Dukungan politik Dari rakyat Atau pemilih Atau serangkai Tindakan komunikasi Yang terencana Tujuan menciptakan Efek tertentu Pada sejumlah Besar kalayat Yang dilakukan Secara berkelanjutan Pada kurun waktu tertentu Yang terakhir adalah Persuasi politik Sebagai periklanan Yang tentunya Iklan politik Yang apabila Menghadapi Masa yang heterogen Bukan homogen Sebagai komunikasi Komunikasi satu Terhadap banyak Dengan pola Melihat kepada Demografi Demografi yang berbeda-beda Dan mengandalkan Pemuka pendapat Yang bisa diikuti Oleh masa Demikian Mudah bisa dipahami Untuk Materi yang Singkat Tapi silahkan Untuk membuat Merangkum Apa itu sebenarnya Persuasi Politik Dan yang kedua adalah Bagaimana Supaya berhasil Dalam melakukan Persuasi Politik Baik terima kasih Sampai jumpa Di kesempatan yang akan datang Dengan materi yang berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati